Apakah ini sebuah logo laptop Acer Predator? Ternyata bukan. Ini adalah Acer Nitro 16. Kita semua yang udah sering ketemu laptop gaming udah pasti kenal sama logo Acer Predator ataupun dulu jaman Nitro 5. Banyak yang pura-pura jadi Predator dengan ditempelkan stiker sedemikian rupa. Namun mulai tahun ini di laptop Acer Nitro, udah gak ada lagi tulisan Acer di tengah punggung digantikan dengan setengah logo Predator yang make sense karena jadi berbentuk N. Bukan berarti performa Nitro udah pasti setengah dari sebuah Predator, tapi ya you get the point. Diharapkan dengan rebranding ini, Acer Nitro tampak lebih garang bersamaan rebranding IDPad Gaming jadi Lenovo Lock. Meski logonya jadi semakin ikonik, secara desain laptopnya sendiri tidak berubah banyak dari Nitro 5 tahun lalu. Bodinya masih full polimer warna gelap, desain language dan dekal pun mirip-mirip. Masih terlihat gaming lah, misal dibandingkan Victus atau Lock. Satu downside yang masih dibawa di Nitro 16 ini adalah Bobot dan ketebalan yang berada di atas rata-rata kompetisinya. Mencapai 2,7 kg dan tebal hampir 3 cm. Sebagai perbandingan, Lenovo Legend Pro 5 aja cuma 2,5 kg. Jadi udah jelas, ini orientasinya full ke performa, cooling, upgradabilitas, dan kapasitas baterai ketimbang portabilitas yang habis ini segera kita bahas. Posisi engsel di atas bodi, gak heran bisa diangkat satu tangan. Satu kunikan Nitro 16 dibanding opsi-opsi lain di harganya adalah layar 16 inch-nya itu bukan rasio 16 banding 9, melainkan 16 banding 10. Dan ini IPS 165Hz. So, meski bukan layar QHD, ini merupakan upgrade yang sangat welcome walau tidak memperkecil bezel bawah. Toh ini juga pakenya kan RTX 4050, in which di skenario gaming, usernya belum tentu prefer resolusi tinggi. Yang penting terang dan gamut sempurna, jadi untuk kaum creator pun ini kabar baik. Opsi login biometrik ya belum ada, adanya webcam 720p tanpa privacy cover. Seperti biasa, percolokan ada di tiga sisi. Mulai dari kanan, kita bisa temukan 2 USB-A 3.2 Gen 2 serta slot gembok. Di belakang, ada mulai dari charging port, HDMI 2.1, 1 USB-4, dan 1 USB-C 3.2 Gen 2 yang juga support power delivery dan DP. Belum lagi di kiri, masih ada LAN port, 1 USB 2.0, slot microSD, dan udah pasti 1 combo audio jack. So, sama kayak kebanyakan laptop gaming Ryzen 7000 di range belasan juta, Nitro 16 belum pake CPU Zen 4, melainkan pake Ryzen 5 7535HS Rembrandt Refresh Zen 3 Plus yang basically merupakan Ryzen 5 6600HS dengan boost clock lebih tinggi. CPU 6-core ini tentu ditemani RTX 4050 95W, power yang sedikit lebih tinggi dibanding rival-rivalnya. Yang penting, udah support USB 4 dan DDR5, make sure kalian beli yang udah 16GB dual channel ya, karena kalau upgrade RAM sendiri, nggak di service center itu bakal bikin garansi void. Slot NVMe pun ada 2, good news 15GB bawaannya udah PCIe Gen 4, meski ada ketimpangan jauh antara kecepatan read dan write, at least di pengetesan kami. Karena ini basically Ryzen 6600H refresh, nggak ada yang wow soal performa. Mungkin bisa nyali beberapa SKU Core i5 Gen 12, tetapi masih jauh jika dibandingkan Ryzen 7 atau Core i7 Gen Risi sebelumnya. Bukan deal breaker kalau lo nggak seberapa mentingin CPU, untuk render-renderan di Blender dan Premiere Pro 4K H265 10-bit pun cukup lancar. Walau sayang, somehow untuk playback 4K 10-bit HAVC resolusi full, tadi masih agak ngadet-ngadet di timeline. Nggak sekenceng laptop-laptop gaming Intel. Padahal rendering udah di-set ke CUDA. Lanjut perkara GPU, RTX 4050 95W ini nggak main-main performanya. Mengingat toh di atas 100W, peningkatan GPU ini akan diminishing return. Dengan VRAM 6GB, sebenarnya masih bisa lah rata kanan jika dibantu di LSS, seperti di Cyberpunk, terus juga Red Dead Redemption, Horizon Zero Dawn, dan beberapa game lainnya. Oh, perlu diketahui kenapa chassis dan cooling laptop ini terasa agak overkill untuk Ryzen 5 dan RTX 4050. Yaitu karena ini didesain buat ngedinginin up to Core i7 dan RTX 4070 di beberapa SKU luar negeri. Jadi ada banyak heatpipe, 4 heatsink, 2 kipas besar, dan sudah pakai thermal paste liquid metal. Kipasnya bisa muter kenceng banget, lebih dari 6000 RPM yang berisik, namun kami set manual di 4000-an aja pun udah cukup untuk bikin laptop ini adem, di bawah stress test sehingga nggak terlalu ganggu. Di luar itu, actually tidak terasa banyak perubahan dari Nitro 5. Keyboard full-sizenya masih sama persis, dengan 4 zona RGB backlit 3 tingkat. Key travel lumayan, tapi ternyata mereka belum tobat soal menukar tombol mode turbo dengan tombol power. Tombol power yang sewajarnya kepisah justru satu baris sama media button. Selain itu sih, oke, tombol panah dan touchpad, luas meski sederhana, tidak ada komplain pula soal kualitas speaker dan daya tahan baterai. Suara kenceng, nendang, dan relatif jernih hingga volume maksimum, improvement audio dari Nitro 5 tahun lalu. Terus, salah satu faktor yang bikin laptop ini berat, ialah baterai 90Wh bawaan. Rasanya nggak habis-habis. 10 jam playback YouTube itu impresif untuk sebuah laptop gaming 16-inch. Setelah dilihat-lihat, mestinya udah jelas bahwa Acer Nitro 16 ini mempertahankan keunggulannya dari generasi-generasi lalu, sekaligus menambahkan sedikit nilai tambah baru. Mengesampingkan ukuran dan bobotnya yang bongsor, Nitro 16 punya feature set yang sulit dikalahkan di harganya saat ini. Ditambah opsi Ryzen 7 yang nggak kalah menarik. Mari kita bandingkan sama beberapa laptop gaming lain di range harga 15-16 jutaan. Mulai dari MSI Bravo 15. Dia emang sejutaan lebih murah untuk CPU dan GPU yang sama, tetapi kalah di segala aspek lainnya selain bobot. Mulai dari layar, TGP, baterai, keyboard, dan konektivitas USB 4. Jika layarnya memang penting, kalian bisa ambil IdeaPad Gaming 3 yang lebih mahal sejutaan, dapet layar KHD, tapi tetap aja punya baterai yang lebih kecil dan belum support USB 4. Yang bener-bener bisa menandingi value for money di sini tidak lain adalah Axiopongo 760. Dia memang masih pake DDR4 dan layar 144Hz, tetapi mau gimana pun Core i7 Gen 12 dan RTX 4060 udah pasti lebih kencang untuk produktivitas pada harga yang kurang lebih sama, sekaligus ukuran jauh lebih compact. Jadi kalau dari kalian sendiri gimana? Mau mendang-mending sama opsi-opsi tadi atau ada mendang-mending opsi lain? Langsung aja komen di bawah. Sekian dulu dari kami. Pokoknya jangan lupa like, share, subscribe. And as always, stay safe, stay healthy. Sub indo by broth3rmax